Terima kasih telah menonton Tetap ku rasa tangannya Tuhanlah yang membimbingku Tanganku dipegang tepku Hatiku berserah Tanganku dipegang tepku Salam, selamat pagi Sebelum kita memulai Aktifitas kita, kita mau mendengarkan Firman Tuhan, itu mari Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak Di dalam surga, buat pagi hari Ini, pagi yang indah yang Tuhan Berikan kepada kami Kami bersyukur buat anugerahmu Buat kasih setia Bapak di dalam surga Sebelum kami memulai Aktifitas kami Kami mau merenungkan kebenaran Firman Tuhan Kami mau diperlengkapi oleh Firman Supaya kami mampu Menjalani kehidupan kami Pada hari ini Seturut dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita Pada pagi hari ini Diambil dari Yohanes 14 Ayat yang pertama Yohanes 14 Ayat yang pertama Demikian Firman Tuhan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Dan percayalah juga Kepadaku Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Adakah pada pagi hari ini Kita merasakan sesuatu Yang membuat kita menjadi gelisah Atau apakah yang membuat hati kita gelisah Pada pagi hari ini Di tengah-tengah kehidupan kita Ada banyak hal Yang membuat kita menjadi gelisah Cemas Hidup di dalam ketakutan Hidup di dalam kekhawatiran Was-was dan lain-lain Ada banyak hal Yang membuat kita menjadi gelisah Kita mau belajar dari Firman Tuhan pada hari ini Kenapa Tuhan Yesus mengatakan Janganlah gelisah hatimu Tuhan Yesus menyatakan ini Kepada murid-muridnya Sebenarnya apa yang melatar belakangi Apa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi gelisah Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum Tuhan Yesus Melangkah Menuju salib Sebelum Tuhan Yesus Menderita di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Tuhan Yesus Sudah menceritakannya terlebih dahulu Telah memberitahukannya terlebih dahulu Kepada murid-muridnya Bahwa Yesus akan meninggalkan mereka Bahwa Yesus akan menderita Bahwa Yesus akan mati Yesus akan pergi Meninggalkan murid-muridnya Tapi Ketika murid-murid Mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini Menimbulkan kegelisahan Di dalam hati mereka Kenapa? Karena mereka tidak tahu Yesus kemana pergi Yang kedua Mereka tidak tahu Bahwa Yesus Akan pergi ke kayu salib Menderita untuk menembus Dosa-dosa kita Sehingga kalau kita lihat juga Dari Yohanes 13 Ayat yang 36 Sampai 38 Disana Simon Petrus berkata Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak akan dapat Mengikuti aku sekarang Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan mengapa aku tidak Dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku Bagimu Artinya disana Bahwa Murid-murid Tuhan Yesus Tidak mengerti Rencana Yesus Tidak mengerti jalan yang harus Ditempuh Tuhan Yesus Padahal Mereka sudah bersama-sama Tiga tahun Murid-murid Tuhan Yesus Selalu melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kuasa Yesus Nyata di tengah-tengah kehidupan mereka Tetapi ketika Yesus menyatakan Aku akan pergi meninggalkan engkau Membuat hati mereka gelisah Membuat mereka galau Sehingga Sehingga Apa kata Tuhan Yesus Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Tuhan Yesus menyatakan Bahwa dia akan pergi Meninggalkan mereka Pergi kepada Bapak Dan menyediakan tempat Pagi mereka Supaya dimana Yesus berada Mereka juga berada Tetapi mereka masih belum paham juga Sehingga Thomas Pilipus Tetap juga bertanya Kemana kau akan pergi Tunjukkanlah jalan bagi kami Dan lain-lain Jadi Ada banyak Kegelisahan Kegelisahan Ternyata dari sini Saudara yang kita lihat Murid-murid Tuhan Yesus Belum mengenal Yesus Secara dalam Sehingga Mereka Tidak tahu Kemana Yesus pergi Dan itu yang membuat Kegelisahan Di dalam hati mereka Karena mereka Tidak mengerti Rencana Tuhan Demikian juga kita Di dalam kehidupan kita Ada banyak Kegelisahan Kegelisahan Yang kita alami Kegelisahan Kegelisahan Yang sedang terjadi Di dalam kehidupan kita Ada banyak Kekhawatiran Kekhawatiran Di tengah-tengah situasi Pandemi ini Bagaimana nanti Kehidupan kami Bagaimana Kehidupan Kehidupan keluarga kami Bagaimana kami Akan membiayai Uang kuliah Anak kami Bagaimana kami Akan Berubat Karena sekarang Situasi kondisi Ekonomi Terpuruk Sementara Ada sakit Penyakit Ada banyak Kegelisahan Kegelisahan Saudara yang terkasih Mari kita mengenal Kasih Tuhan Di dalam hidup kita Mari kita melihat Seberapa besar Kasih Allah Di dalam kehidupan kita Ketika kita Melihat Kasih Allah Dan ketika kita Mengenal Allah Kita lebih dalam Kegelisahan itu Akan sirna Di tengah-tengah situasi Kehidupan kita Tuhan akan mengatasi Kegelisahan kita Tuhan akan menyatakan Rencana yang indah Di dalam kehidupan kita Untuk itu Apapun yang membuat Engkau gelisah Pada hari ini Serahkan kegelisahan kita Kepada Tuhan Mari rasakan Berkat Tuhan Dan mari kita Semakin mengenal Kasih Allah Di dalam hidup kita Sehingga Kasih itu Memberi ketetapan hati Dan menguatkan kita Sehingga kita Tidak lagi Khawatir dan Kelisah Di dalam kehidupan kita Rasul Paulus Kepada jemaat Filipi Menyatakan di dalam Filipi 4 Ayat yang ke-6 Janganlah Hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Nyatakan Apa yang menjadi harapan kita Apa yang membuat kita Gelisah Apa yang membuat kita Khawatir Nyatakan itu Kepada Tuhan Di dalam doa kita Dan di dalam Ucapan syukur Melalui doa-doa kita Supaya apa Supaya kita tenang Hati kita damai Dan tidak lagi gelisah Dan iblis sering sekali Mempergunakan situasi Dan kesempatan itu Ketika kita gelisah Ketika kita mengalami Kekhawatiran Iblis akan mengambil Celah itu Supaya kita Semakin tidak Percaya kepada Allah Supaya kita Semakin tidak Mengandalkan Tuhan Di dalam hidup kita Sehingga Oleh karena Tipu daya iblis Oleh karena Pekerjaan iblis Kegelisahan kita Mengakibatkan Ketidaknyamanan Kegelisahan kita Mendatangkan Konflik Di tengah-tengah Keluarga kita Rumah tangga kita Kegelisahan kita Mengakibatkan Sakit penyakit Untuk itu Hari ini Melalui Pirman Tuhan Yang menyapa kita Pada hari ini Pirman Tuhan Katakan Yesus katakan Kepada kita Janganlah Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Kita harus Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Yesus Di dalam hidup kita Kita percaya Bahwa Tuhan Tuhan akan Mampu Menolong kita Di tengah-tengah Situasi Yang kita hadapi Tuhan akan Memberikan Damai Sejahtera Suka Cita Di dalam Hidup kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam Surga Buat Sapaan Pirmanmu Yang boleh Menyapa kami Pada Pagi hari ini Ada banyak Hal yang Membuat Kegelisahan Di dalam Hati kami Ada banyak Hal yang Membuat kami Khawatir Takut Was-was Dan sebagainya Tapi pagi ini Tuhan Kami dikuatkan Oleh kebenaran Pirman Tuhan Kami mau tetap Percaya Kepadamu Kami tetap Memiliki iman Yang teguh Kepadamu Kami mengenal Engkau Lebih dalam lagi Dan kami Percaya akan Kasihmu Yang membuat Tuhan Kami tidak lagi Gelisah Kami tidak lagi Khawatir Kami tidak lagi Takut Untuk menjalani Kehidupan kami Biarlah Pirmanmu ini Tuhan Menjadi remah Di dalam Kehidupan kami Pada saat ini Bapak kami juga Berdoa Buat setiap Anak-anak Tuhan Di tengah-tengah GBKP Runggun Cibubur Berkati kehidupan Seluruh anak-anakmu ini Berkati kehidupan Rumah tangga mereka Jika pada saat ini Ada yang sedang Mengalami kekhawatiran Kegelisahan Dalam hidup mereka Tetapkan hati Mereka Tuhan Berkati iman Percaya mereka Semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Ajaran mereka Semakin mengenal Kasih Tuhan Di dalam hidup mereka Sehingga mereka Mengalami Damai sejahtera Suka cita Di dalam hidup mereka Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Buat setiap Hamba-hamba Tuhan Pendeta Pertua Diakan Yang melayani Di GBK Perubun Cibubur Juga berkati Kehidupan mereka Berkati kami Sepanjang hari ini Pimpin kami Belah kasih setia Tuhan Tetap menyertai kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Bagi kita semuanya Tetap percaya Kepada Tuhan Andalkan Tuhan Jangan gelisah Selamat pagi